Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai mysql tutorial kali ini masih melanjutkan playlist mengenai index video kali ini udah memasuki episode yang ke-8 ya episode ke-8 ini kita akan membahas mengenai cardinale index atau index cardinale bagi teman-teman yang baru mengikuti video kali ini bagusnya sih mengikuti dulu tutorial sebelumnya terkait dengan data definition language dan data manipulation language kemudian playlist awal-awal mengenai index baru mengikuti tutorial yang ini buat teman-teman yang ingin mengikuti tutorial mengenai sebelumnya saya taruh di deskripsi mengenai data definition language dan data manipulation language teman-teman bisa akses di sana oke masuk ke tutorial saat ini mengenai indeks cardinality jadi indeks cardinality adalah jumlah kolom indeks atau jumlah unik kolom yang disimpan oleh indeks simpelnya begini jadi misalkan kita punya kolom namanya employee ID nah mempulai ID itu ada isinya kan 123 dan seterusnya jumlah unik yang tidak sama di dalam kolom itu akan disimpan menjadi indeks nah itulah indeks cardinality lebih enaknya sih kita langsung lihat ya kita misalkan teman-teman punya ini database ini apa ya show table kita lihat show dulu tabelnya oke kita coba tampilkan employee ya select bintang from employee nah data employee ini kan ada employee ID kemudian ada nama nah untuk indeks cardinality ini teman-teman bisa lihat berapa jumlah unik unik isi dari kolom yang disimpan menjadi indeks ini kan sangat 123 dan seterusnya ini akan disimpan menjadi unik indeksnya kemudian nama depan misalkan ada yang sama nih asep ini asep nah ini asep ini tidak dihitung menjadi tiga tetapi ini dihitung menjadi satu seperti query query distinct lah kalau teman-teman eh bikin query kemudian ada query distinct nah seperti itu jumlahnya ini coba kita lihat ya indeks cardinality bisa dilihat dari show show indeks prom nah program nama tabelnya nah ini nah disini ada cardinality ya saya 21 kemudian ada 9 jadi kolom yang tersimpan yang tipenya unik dari employee ID ada 21 row kita bisa lihat ya kemudian ini ada 9 ya caranya kita kita bisa select 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 count nah employee ID nah sebaiknya disini kasih distinct ya karena memang indeks itu di distinct tidak ada eh yang sama as jumlah prom Hai employee Hai nah terlihat disini ada 21 sama ya dengan indeks ini nah ini juga ada 21 nah jadi jumlah indeks yang disimpan dari 1 sampai 21 disimpan menjadi indeks semuanya kemudian kalau misalkan kita ingin lihat yang satunya lagi yang Hai yang employ Hai nah yang nama ini karena memang ini digabung nama indeksnya jadi ini sama semuanya 993 tiga-tiganya 9 coba kita account lagi ya account Hai kalau tanpa di distinct nama depan Hai as jumlah 2 Hai nah kita coba jalankan kalau tanpa di distinct sama 21 tapi kalau misalkan kita disting disini artinya tidak boleh sama nah kita coba jalankan lagi jumlahnya jadi 9 21 dan 9 nah indeks cardinality adalah seperti itu dia menyimpan jumlah unik dari kolom yang disimpan menjadi indeks di kan kalau misalkan teman-teman lihat di video indeks yang pertama terkait dengan bagaimana indeks itu bekerja ya seperti itu dia akan simpan menjadi indeks nah kemudian indeks itu menjadi alamat ketika dicari kolom yang dengan indeks yang sudah disimpan itu nah seperti itu kira-kira ini sangat-sangat simpel sekali indeks cardinality itu hanya apa namanya menyimpan berapa jumlah ini unik kolom data yang disimpan menjadi indeks ini cardinality itu oke kira-kira seperti itu di tutorial kali ini sangat sederhana hanya menjadi pengetahuan saja dan ini jarang banget kita adjust ya ketika tuning ataupun saat saat kita optimis ini bisa dibiarin aja kita tidak apa-apain hanya ini sebagai pengetahuan kita saja bahwa disini itu ada yang tersimpan seperti itu oke mudah-mudahan itu membantu teman-teman menjadi informasi tambahan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.